Intro Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Idam Ajis, pimpin upacara serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Ada pun posisi yang diserah terimakan di antaranya Irwasum Polri, Kabain Telkam Polri, Kadif Humas Polri, ASDM Polri, Gubernur Akpol, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Kapus Dokes Polri, serta sembilan Kapolda yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bengkulu, dan NTB. Kadif Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yono mengatakan, perempatan personil ini sesuai dengan kompetensi dan telah dirumuskan serta dirapatkan oleh wanjaksi dari Polri. Serah terima jabatan di masa pandemi ini tetap mengikuti anjuran pemerintah dan maklumat Kapolri untuk menjaga physical distancing dan menggunakan masker. Tadi telah dilaksanakan serah terima jabatan, jabat utama Mabes Polri dan segilan Kapolda. Yang dikemini oleh Bapak Kapolri yaitu ada Iroasum, ada KAPI, ada ASDM, kemudian ada Adik Humas, dan Kapus Dokes, dan ada juga Gubernur Akpol dan Kepala SD KPTI dan sembilan Kapolda. Semuanya sudah dilaksanakan bahwa intinya untuk kompetensi ini merupakan suatu penyegara-penyegara kompetensi, untuk objektif, dan kemudian juga penempatan yang untuk personil ini sesuai dengan kompetensi yang telah dirumuskan, telah didapatkan oleh wanjaksi dari Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan, Triberata TV, Salam Triberata.